. Wonder Kid Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan saat timnya menang 1-0 atas PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo Selasa tanggal 23 Agustus. Goal spektakuler lewat tendangan gledek dari luar kotak penalti di menit ke-95 membawa kemenangan Bajol Ijo. Kemenangan ini cukup emosional, karena sejatinya di Laga Pekan ke-6 Liga 1 2022 ini, Persebaya mendominasi permainan sejak awal Laga. Persebaya menciptakan banyak peluang tiga diantaranya membentur tiang gawang. Namun sulit untuk membobol gawang harus menunggu hingga babak tambahan waktu. Kemenangan ini juga cukup penting untuk mendongkrat posisi dan mental tim yang sedang dalam situasi kurang baik, karena baru mengemas satu kemenangan dan imbang, serta tiga Laga menelan kekalahan. Di luar pertemuan dua tim Laga ini juga menjadi ajang duel bersaudara antara sang adik Marcelino Ferdinand dan Octavianus Fernando yang saat ini membela PSIS Semarang. Keduanya juga tampil sepanjang Laga Liga 1 2022 ini. Bisa ciptakan gol spektakuler dan kalahkan tim yang dibela kakaknya, Marcelino Ferdinand mengaku cukup senang. Apalagi sebelum Laga memang sering saling ejek, dorong-mendorong, terlihat sampai Ali sesaipun ikut melerai kedua kakak beradik tersebut. Berjalannya Laga memang kedua kakak adik tersebut terlihat sangat emosional, tapi tetap dalam suasana hangat. Sama kakak juga sering kontakan biasa, saking akrabnya sering berantem. Ya, biasalah kakak adik, ucap Marcelino Ferdinand sambil tersenyum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tambahan 3 poin menjadikan Persebaya naik ke peringkat 11 dengan raihan 7 poin. Di Laga selanjutnya Persebaya akan menjalani Laga Tandang ke PSS Sleman. Menarik dinantikan permainan skuad Bajol Ijo untuk bisa meraih 3 poin. Terima kasih telah menonton!